Saya nggak lama saya lihat, ini kok truknya miring terus ya, miring-miring ini, saya pikir dia menghindari sesuatu gitu. Oke. Tapi kalau dia malah nabrak si Livina, Livina itu sudah sampai begini, sudah sampai terbalik, tapi dia bisa lolos, langsung dia kena gitu ke mobil kami, langsung tabrak, jeger gitu. Pintu mobil itu sudah melesak ke paha saya, dan kaca sudah jatuh, saya sudah berpikir, apa yang akan terjadi gitu sama saya. Kami benar-benar berhadapan dengan kematian, 5 detik yang sangat menentukan. Dia datang dari keluarga yang anteng gitu, saya datang dari keluarga yang kalau ngomong itu kenceng gitu. Nah itu culture shock banget buat dia. Saya ngomong kenceng, saya marah, saya pikir itu hal yang biasa gitu, tapi buat dia dia stress gitu. Buat saya kenapa harus ngerak-marah, kan bisa ngomong baik-baik. Ya kan, kita sudah sama-sama dewasa, waktu kuliah saya peluk dia, kami menangis bersama, saya bilang, saya mami masih bersyukur, masih bisa cium kamu, aduh masih bisa sama kamu, saya bilang, mami nggak tahu kalau sampai ini gimana, dan dia juga ikut menangis. Salam, Jumat Gensisi, apa kabar? Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, dimana suami istri disini yang kita undang hari ini, mereka mengalami kajaiban Tuhan. Dan saya percaya kajaiban Tuhan itu tidak semua orang mengalami. Tapi kali ini, boleh dialami oleh sepasang suami istri yang kita akan lihat nanti, dan saya perkenalkan hari ini, yaitu dengan Bapak Teguh dan Ibu Santi. Boleh perkenalkan hari ini? Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, kami masih diberikan nafas hidup untuk menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan luputkan kami dari maut. Kalau saya mengingatkan lagi kejadian itu, itu amazing sih, itu benar-benar Tuhan yang berkarya. Jadi, nama saya Teguh, ini istri saya, Santi. Kami sudah menikah lebih dari 20 tahun, dikaruni seorang anak yang sehat, dan itu dari saya. Terima kasih buat Pak Teguh dan Ibu Santi sebelumnya ya, mau memberikan kesaksian buat DMCC Podcast hari ini. Pak, mau dengar dulu nih ceritanya awal-awalnya, sebenarnya kemarin itu, sebelum kejadian, rencananya mau pergi kemana? Oke, jadi itu hari Minggu, jadi kami mau pergi ke rumah teman. Kan rumah kami di Kelapa Gading, jadi waktu itu kami naik tol dalam kota. Oke. Jadi, ini cerita kronologis ya berarti ya? Boleh. Oke. Kami naik tol dalam kota, santai, karena jalan kan rame, lancar ya, nggak gitu padat, nggak gitu gimana, jadi santai sampai ngobrol-ngobrol saya dengan Santi. Kami di jalur paling kanan. Kecepatan kami juga ikut peraturan yang berlaku ya, 80 km per jam. Kami juga ngarunnya kenceng-kenceng, karena itu kan mobil kecil ya. Nah, sebenarnya itu mobil yang kami beli untuk hadiah ulang tahun anak kami yang ke-17 tahun, sebentar lagi, nah ya. Ya, jadi itu sayang banget. Jadi mobil baru gitu ya? Baru 2-3 bulan kami beli. Lagi jalan seperti itu, kami di jalur paling kanan, itu trak di jalur paling kiri. Di tengah-tengah itu ada satu lagi mobil Granny Vina. Terus saya, kan sampai ngobrol ya, jadi saya hanya fokus ke jalan depan dan ngobrol sama Santi. Saya nggak lama, saya lihat, ini traknya kok miring terus ya, miring-miring ini. Saya pikir dia menghindari sesuatu gitu. Oke. Tapi kalau dia malah nabrak si Livina, Livina itu sudah sampai begini, sudah sampai terbalik, tapi dia bisa lolos. Dan saya nggak nyangka, itu cepat sekali kejadian, paling sekitar 5 detik ya. Langsung dia kena gitu ke mobil kami, langsung nabrak, jeger gitu. Oke. Jadi itu saya mendengar suara kaca-pecah, besi, berdua nggak besi. Itu pengalaman yang tidak terlupakan sih dan jangan sampai lagi lah ya, karena itu serem banget. Dan luar biasanya kami melihat bahwa itu tuh seperti slow motion gitu. Jadi waktu kejadian, saya nggak takut, Santi juga nggak takut gitu loh. Kami biasa aja, kami melihat kayak seperti pelan gitu, dia pelan-pelan. Padahal kalau orang lihat, orang luar lihat mungkin serem ya. Tapi kami yang di dalam itu sepertinya biasa aja gitu. Kami dengar-dengar gitu, kami Santi cuman-dengar, Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu kan. Ada suara, maksudnya teriak begitu? Saya nggak teriak, jadi saya cuma sempat Tuhan tolong dan saya bilang in Jesus name. Karena waktu pintu mobil itu udah melesak ke paha saya dan kaca udah jatuh, saya udah berpikir apa yang akan terjadi gitu sama saya. Tapi di situ saya melihat betul-betul kuasa ya, kuasa dan kebaikan Tuhan. Saya percaya pasti mereka Tuhan yang menopang dan menjaga ketika kejadian itu. Jadi benar-benar cepat sekali, hitungan detik aja. Dan yang saya rasakan benar-benar seperti slow motion, seperti ada topangan. Sudah topangan sehingga kita kayak terlindungi. Nah seperti itu. Jadi nggak ada lecet sama sekali? Ada lecet di lengan kiri saya dan sedikit aja beset-beset gitu. Jadi kayak luka, luka kena pecahan kaca aja. Jadi sempat kacanya sempat kena juga beberapa di samping saya. Saya kebaskan, karena di situ yang saya pikirkan bagaimana caranya keluar dari mobil. Itu yang langsung pertama saya pikirkan. Karena itu kan muatan tinggi ya. Saya benar-benar khawatir itu muatan akan jatuh dan itu berbahaya sekali. Itu yang justru saya lebih takut di situ. Sempat jantung saya dek gitu, rasanya dek gitu. Kayak sempat sedikit, kayak kayak manggota poster ya. Teg gitu langsung saya bilang, teguh cepat keluar. Saya bilang, cepat keluar, kita harus keluar. Dia udah sempat agak panik. Dia buka mobil sebelah dia, kan depan kan. Depan kanan, nggak bisa kebuka. Ternyata kan itu stuck sama pembatas jalan tol. Iya, kejepit. Dia sempat tendang pakai kaki dia. Di situ saya udah mulai agak panik. Langsung saya ingat di belakang masih ada posisi, harusnya bisa kebuka. Di belakang, cepat buka di belakang. Nah, pas ada supir truck itu sudah keluar. Nggak ada keluar, langsung, Pak, Pak, kami tolong katanya. Tolong, Pak, bukain belakang. Saya bilang, tolong buka belakang pintu. Baru dia, enggak juga. Tadinya dia maksa juga buka depan. Nggak bisa, Pak, depan. Buka belakang, buka bangsa, sampai teriak. Baru dia buka belakang, otomatis saya udah nggak pikir panjang, ambil tas saya tarik, langsung saya keluar. Saya duluan keluar, baru teguh. Oke, oke. Saya sudah buka jendela mobil. Saya sama bilang, jangan. Lompat. Bukan lompat ya, jadi ya pelan-pelan lewat keluar. Saya bilang, itu jendela kan kecil, mobil kecil. Dia gede. Saya bilang, nggak mungkin bisa, gitu. Dan susah sekali. Sedangkan kita harus cepat, karena mengingat itu muatan yang takutnya patah atau mungkin putus talinya, kan. Aduh, saya udah bener di situ, justru saya yang ngeri, gitu, di situnya. Berarti posisinya adalah Ibu Santi yang sebenarnya agak mencekam, ya. Iya, karena posisinya saya patah kiri. Karena saya kan dari sebelah kiri, kan. Sementara patah gue ada di sebelah kanan, ya. Lagi posisi drive yang nyetir, ya. Jadi, apa yang terlintas saat itu pas orang tadi, Livina sudah lewat, ya. Terus, ternyata, kita juga kena. Kenanya di mobil yang patah dulu, ya. Oke. Jadi, awal memang saya syoknya, pertama justru Livinanya. Saya nggak nyangka akan kena ke kami, gitu. Karena bener-bener di depan mata saya, itu Livina kena kiri, dan udah mulai agak melayang, udah mulai begini, gitu. Hal itu nggak terbalik, karena ternyata di dalam ada dua anak kecil, dua orang tua, dua suap pasang suami istri. Oke. Jadi, saya bersyukur banget, ternyata mereka selamat semua, cuma syok aja, terus mereka langsung ngolos ke depan, nah malah kemarin kita yang kejepit, gitu. Oke. Nah, pas kejepit itu, ya itu. Yang saya pikirkan pertama kali adalah, bagaimana keluar dari sana. Jadi, saya bilang, Teguh harus keluar. Walaupun saya nggak tahu tuh kondisinya bagaimana, cuma saya bilang, pokoknya Teguh harus keluar, gitu. Karena posisi sana yang bisa keluar, posisi saya udah setak, depan belakang. Jadi, gini. Gimana ceritanya? Saya tetap mau keluar. Jadi, saya pikir dari situ. Jadi, supir keneke itulah yang datang, lalu dia buka pintu depan, nggak bisa, nanti kan bilang buka pintu belakang. Akhirnya, buka pintu belakang. Nah, ini pelajarannya yang saya dapat dari sini. Apa? Ya, kondisi boleh kejepit ya, Gita. Misalnya, nih. Segala macam. Kondisi kejepit kanan, kondisi kejepit kiri, udah nggak ada, seakan-akan nggak ada jalan keluar, kan. Kalau kita pikir secara manusia, seakan-akan nggak ada jalan keluar. Tapi, Tuhan sediain satu, sebenarnya jalan keluar pintu belakang. Jadi, ketika kami lewat pintu belakang, kami selamat, gitu. Ya, artinya jalan keselamatan yang hanya di dalam. Dalam pergumulan apapun, ya, saya pikir, pasti ada jalan keluar, kan ada, ya, itu juga, kan. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, gitu, yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobakan, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Itu yang saya belajar di situ. Meskipun kelihatannya, kok kayak nggak ada jalan keluar, tapi ternyata ada jalan keluar. Kalau dari Ibu Santi kan udah, aduh, Tuhan tolong. Terus, lalu, pergi ke belakang, gitu, kan. Itu yang... Saya pikir kalau... Nah, kalau dari Pak Teguh yang posisinya itu ada di sebelah istrinya, itu kan pengen nyelamatin juga, dong. Kondisinya apa yang dipikirkan? Pertama yang saya tanya sama Santi, kan. Kamu kenapa-napa? Kan saya kan lihat dia kan nggak kenapa-napa, kan. Nggak gimana-gimana, gitu. Ya udah, saya udah memastikan dia selamat. Yang kedua, saya pikir ini truknya kenapa nih? Kenapa sampai bisa seperti ini, gitu loh. Kok salahnya di mana? Saya pikir gitu, salahnya di mana ini truk, gitu loh. Kenapa dia ceroboh banget sampai bisa nabrak kami? Nah, begitu keluar yang berikutnya yang saya pikirkan adalah, aduh, saya sedih banget saya ngeliat itu mobil. Karena itu mobil sedianya tuh hadiah buat anak kami. Saya langsung mikir, aduh, sayang banget ya. Nah, itu kan hadiah buat NG, anak kami, kan. Tapi kok hancur, gitu, rusak, gitu. Apalagi baru beli lagi, cicilannya masih panjang pula. Aduh, saya langsung kepikiran ke situ, gitu. Ya, jadi nggak lama setelah itu keluar, saya langsung sampe supirnya. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Saya tanya. Ini, Pak, terotnya patah, dia bilang. Saya liat, memang copot terotnya. Jadi, dia bilang, dia nggak bisa ngedalin lagi, gitu, mobil. Yaudah, saya langsung bilang sama supirnya, yaudah, kontak kamu punya itu deh, apa, pemilik. Bos, bosnya. Ya, harus bertanggung jawab, saya bilang. Ini harus bertanggung jawab, saya bilang, gitu. Itu aja sih. Udah, sisanya ya, ya kami tenang aja, gitu. Kami nggak gimana. Saya hanya memikirkan, sepertinya, udahlah, selamat ya, gitu. Nggak lama polisi datang, ambulans datang. Nah, itu ada ceritanya lagi, tuh. Ketika ambulans datang, dia dari jauh aja udah deg-degan, dia bilang. Dia ngeliat kondisi mobil kayak gitu, dia bilang, waduh, ini biasanya. Ini orang sudah biasa ya, ngeliat keselakaan dan sebagainya. Dia aja deg-degan. Dia pikir, jangan sampai yang kenapa-napan, gitu. Ternyata ketika dia melihat kami, nggak kenapa-napa, semuanya baik. Iya, semuanya baik. Dia amaze, gitu. Nah, kami bisa bilang ya, itu karena pertolongan Tuhan. Lalu berikutnya lagi yang saya dapat, itu pertolongan Tuhan itu tuh benar-benar tepat waktu. Tepat waktu, tepat tempat, tepat semuanya ya. Kalau saya lebih lambat, atau lebih cepat, sepersekian detik aja, kalau nanti bisa ditanyakan gambarnya, kami bisa lihat, itu mobil benar-benar beradu dengan ban. Oh, oke. Pasti terpang lebih tinggi ya? Iya, mobil beradu dengan ban. Ban itu kan lebih lunak ya, lebih lembek daripada besi. Kalau saya lebih lambat aja, sepersekian detik, itu beradu bukan dengan ban, tapi dengan kolong. Itu lebih fatal. Kalau saya lebih cepat, beradunya dengan bodi. Itu juga lebih fatal. Jadi dari situ, saya mendapatkan pelajaran ya, pertolongan Tuhan itu tuh benar-benar tepat waktu. Tepat waktu. Tempat, semuanya tepat. Presisi. Presisi. Gak ada miss. Sama sekali. Kejadiannya di daerah mana itu kemarin? Di tolnya? Tol dalam kota. Tol dalam kota ya? Di depan apartemen prang muka. Lalu kemarin, saya lihat lagi kilometernya. Saya gak sengaja, saya lihat, ini kok kilometer 6 ya? Terus 600 ya? Jadi kilometer 6, 6, 6. Oh. Tanpa disadari ya? Iya. Tanpa disadari. Iblis itu bisa merancangkan yang jahat gitu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi, Tuhan meluputkan dari itu semua. Di awal tahun, kami mendapatkan prema, pewahiyuan dari salah satu mentor kami, mentor rohani kami, itu di Masbur 23 keseluruhannya. Coba santai cerita. Jadi di Masbur 23 itu kan ayat 1 sampai 6 ya, dimana kami di-incorporus untuk menghafal ayat dan kemudian kita merenungkannya. Ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Itu dari ayat 1 sampai ayat 6. 6 kan semua janji Tuhan, bagus ya. Tapi ketika di ayat 4 itu, sekalipun aku berjalan dalam lembaga kekelaman, itu saya sempat berpikir, Tuhan lembaga kekelaman ini apa ya? Kok kayaknya saya agak gimana gitu baca ayat ini, walaupun akhirnya kan Tuhan bilang, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Yang penting Tuhan bersertakan. Tapi kan dalam perjalanan bulan demi bulan, oke kadang-kadang kami mengalami pergumulan mungkin dalam pekerjaan, tapi puji Tuhan, itu baik semua dan lancar. Tapi pas kejadian ini, saya langsung teringat ayat ini. Saya berpikir, apakah ini memang lembah kekelaman yang Tuhan izinkan kami lewati, tetapi Tuhan berserta dengan kita. Saya melihat ini sebenarnya kisahnya Tuhan. Jadi saya kasih judul sebenarnya His Story. His Story, yang mana kami itu cuma sebagai aktor atau artisnya Tuhan saja, tetapi Tuhan cuma mau bikin cerita lewat kami, dan ini bisa disaksikan supaya jadi kekuatan dan jadi bukti bahwa Tuhan itu masih ada, muzizat masih nyata, dan firman Tuhan sungguh hidup dan berkuasa. Saya tamat sedikit ya. Jadi, lembah kekelaman, waktu itu, dalam pekerjaan kami juga mengalami pergumulan dan sebagainya. Saya pikir, apakah jangan-jangan ini lembah kekelaman yang kami harus lewati. ternyata bukan ya, karena kalau kita lihat The King James Version, itu lebih jelas lagi, through the shadow of valley of death. Jadi benar-benar kematian. Lembah bayang-bayang. Lembah bayang-bayang kematian. Which is, kemarin itu, kami benar-benar berhadapan dengan kematian. Lima detik yang saya menentukan. Ada yang bilang, ini near death experience ya. Kami nggak tahu. Karena memang benar-benar dekat banget itu dengan kematian. Dan setelah itu, ya istilahnya dalam sekejap, kita bisa pindah ke alam yang lain. Bisa ganti alam. Kalau seandainya Tuhan nggak ada di sana dan nggak mengambil. Jadi ini kayak anugerah ya. Maksudnya Tuhan luputkan dari kecelakaan, dari yang disebut maut gitu ya. Dan ternyata dikasih kesempatan akhirnya. Gitu kan. Kalau boleh saya, apa, kutip ayat Alkitab gitu. Bahwa sebetulnya kan, bahwa hidup itu adalah Kristus. Dan mati itu adalah sebuah keuntungan. Gitu kan. Nah artinya, ada nggak dapat remah bahwa Tuhan punya tujuan bahwa ternyata mungkin memang, apa yang memang ditaruh dalam kehidupan Pak Tegu dan Ibu Santi ini, ada sesuatu, ada maksud gitu ya. Kesempatan ini artinya berharga gitu. Buat Pak Tegu dan Ibu Santi. Adakah? Ada. Oke, itu juga setelah kejadian, banyak sekali ayat-ayat yang Tuhan ingatkan. Jadi satu remah, jadi satu reminder. Pertama-tama, waktu setelah kejadian, saya ingat yang pas ke kantor polisi, yang kita harus ke kantor polisi, uruskan laporan. Saya ingat yang Firman Tuhan berkata bahwa, hidup kita sama seperti uap. Yang sebentar saja hilang. Jadi saya berpikir, wah ini benar banget ya Firman ini. Maksudnya, dalam hitungan detik, hidup kita tuh bisa suddenly berubah dan bisa suddenly pindah ke alam yang berbeda. Dan mungkin selama ini kita rutinitas, kita hidup, sibuk, kerja, dan sebagainya, kita lupa itu akan kehidupan kita sehingga seperti nggak ada tujuan, seperti mengalir. Sebenarnya sebelum kejadian ini kan, kami juga sudah dimulitkan dalam satu komunitas. Dan di situ kami banyak belajar tentang apa itu tujuan hidup dan apa itu visi-misi Tuhan dalam hidup kami. Sebenarnya kami juga sudah menjalankan visi-misi itu. Jadi kami sekarang terlibat dalam satu pelayanan sebagai volunteer counselor untuk pasangan, untuk suami-istri. Karena banyak, saya lihat sekarang pasangan, konflik, kemudian masalah, dan akhirnya bercerai. Dan itu menjadi beban hati yang Tuhan taruh dalam hati saya sudah beberapa tahun yang lalu. Saya bilang betapa nggak enaknya hidup di dalam sebuah rumah tangga, keluarga, tapi sering konflik. Itu seperti hell on earth, saya bilang, seperti neraka di bumi. Sedangkan saya bilang, betapa indahnya kalau kita bisa memiliki keluarga yang mana di situ ada sorga di bumi. Jadi sebelum kita menikmati sorga yang sesungguhnya, kita bisa menikmati sorga di bumi bersama dengan keluarga. Jadi itu yang menjadi visi-misi kami. Jadi setelah kejadian ini, saya semakin diteguhkan kembali. Oke, berarti Tuhan mau pakai kami lebih lagi. Karena, kok kayaknya Tuhan sampaikan, iblis mereka-rekakan yang jahat. Mungkin iblis nggak senang. Kami akan bisa mendobrak, memberikan terobosan bagi banyak keluarga. Sehingga kita kayak mau dicelakain. Tapi, makanya bersyukur, roji Tuhan, artinya kami masih ada tugas, kami masih ada tanggung jawab, dan nanti ketemu Tuhan, paling nggak kita bisa bertanggung jawab itu dengan agendanya yang Tuhan sudah buat bagi kami. Oke, jadi memenuhi panggilan Tuhan ya, dikembalikan, diingatkan gitu ya. Justru, apa ya, luput dari kecelakaan ini, justru Tuhan punya maksud mengingatkan awal dari panggilan dan hati, apa ya, beban yang Tuhan taruh dalam kehidupan ya. Udah berapa lama jadinya, dari sejak kejadian itu, kejadian ini apa sih? 27 Agustus. Oh, baru bulan lalu, persis banget ya. Jadi bener-bener Tuhan lagi beracara, bener-bener mengalami lah dalam kehidupan Ibu Santi sama Pak Teguh ya, jadi sekarang lagi bener-bener mendalami kehidupan di dalam Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Hari-hari ini kan sudah menjalankan secara konselor ya, buat suami istri, memberkati dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira nih, apa dari, apa ya, dari pengalaman yang kemarin, terus mungkin sudah menjalankan beberapa pelayanan gitu ya, kira-kira apa yang bisa menjadi berkat buat para pasangan sehingga maksudnya mereka juga diberkati dari pengalaman yang mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan. Saya melihat dan merenungkan selama beberapa waktu ini kan, semua hal Tuhan izinkan. Ya. sehelai rambut di kepala kita jauh tuh pun juga Tuhan izinkan. Betul. Apalagi perkara yang sedemikian menyeramkan sih kalau menurut saya ya. Itu tentu juga Tuhan izinkan. Untuk ada beberapa pelajaran-pelajaran penting yang bisa dibagikan. Pertama, mengenai ujian. Jadi ini adalah ujian buat kami juga. Bagaimana respon kami? Apakah respon kami benar dalam menghadapi ini? Apakah kami berpikir kok Tuhan jahat dan lain sebagainya? Katanya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan yang mendatang kepada mesjahtera. Kok ini malah kecelakaan yang kami dapat? Nah, itu kan pemikiran yang harus saya pikir dengan benar dan dengan jernih gitu loh. Ikut Tuhan bukan berarti bebas daripada ujian dan lain sebagainya. Ujian-ujian itu Tuhan izinkan untuk memurnikan kan sebenarnya kan. Iya. Untuk mengasah dan untuk mempertebal iman kepada Tuhan. Kalau kita lihat lagi di Akitab juga kan kita menyaksikan rata-rata tokoh-tokoh di Akitab juga pasti mengalami ujian yang berat-berat ya. Daud dikejar-kejar untuk mau dibunuh Mama Saul. Lalu Ayub juga sampai habis harta dan keluarganya dalam satu hari saja. Harta yang susah payah dikumpulkan, keluarga yang sudah terbangun dengan baik dalam satu hari hilang semua. Tapi saya belajar mengenai respon. Bagaimana respon mereka ketika menghadapi ujian demi ujian. Ya sama dalam rumah tangga juga pasti ada ujian demi ujian, konflik dan lain sebagainya. Responnya itu bagaimana? Karena itu yang sebenarnya itu penting. Yang kami diajarin itu adalah setiap ujian itu responnya itu harus benar. Supaya kamu mendapatkan pelajaran dari ujian yang diperhadapkan itu. Dan nanti buat Tuhan itu untuk membalikkan keadaan itu tidak terlalu sulit. Yang kita kejar adalah berkat rohani di balik ini. Jadi bagaimana apakah saya punya respon apakah kami punya respon yang benar apakah kami tetap mengucap syukur kami melakukan kegiatan hari-hari dengan biasa kami tidak terikat dengan trauma di kejadian itu kami tidak menyalahkan situasi tidak menyalahkan Tuhan tidak self pity aduh kok begini kok begitu kok begitu karena permasalahan sebenarnya masih ada masih terus berlanjut kami masih berusaha dengan asuransi dan sebagainya itu masih terus ongoing sekarang tapi apakah kami stuck di rumah berdiam diri berdoa saja lalu tidak melakukan apa-apa tentukan tidak seperti itu jadi respon penting dalam menghadapi ini respon kami harus tepat harus benar kami harus tetap mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan bisa di Roma 8-28 kan terus bekerja dalam segala perkara gitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan akhirnya kami akan hidup dan akhirnya menceritakan mengenai kebaikan dan pekerjaan Tuhan yang ajaib karena kalau kita pikir lagi secara akal pikir manusia itu tidak mungkin dengan kekuatan mobil itu bisa menahan saya perlu kekuatan dari Tuhan perlu pertolongan dari Tuhan dalam segala perkara dalam setiap aspek sejauh ini itu tadi yang saya bilang bebannya Tuhan taruh dalam hati kami ya seperti yang tadi saya bilang kita tuh sudah benar-benar mengalami heaven on earth ya surga di bumi gitu dimana dalam keluarga kami benar-benar kompak kami seperti satu tim jadi justru bagaimana kami rindu menjadi inspirasi bagi banyak pasangan awalnya gak begitu awalnya gak awalnya sih enggak 3 tahun pertama karena pengalaman itu makanya saya Tuhan taruh beban itu karena saya bilang gak enak banget ya kita menikah 24 jam bersama tapi konflik kan gak enak banget gitu itu hidup kayak gak hidup jadi apapun jadi gak semangat jadi dari kejadian 3 tahun pertama yang saya ngerasa hell on earth di rumah saya berdoa saya berhutut saya benar-benar cuma cari Tuhan saja karena kita mencari manusia ya tentunya gak bisa jadi satu solusi tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban jadi akhirnya Tuhan memberikan jawaban lewat satu komunitas yang akhirnya kami ketemu dan kami dibimbing bersama selama 7 tahun dia pacaran 8 tahun dia sudah tahu saya dulunya gimana gitu tapi ya dia karena mungkin lihat saya ganteng kita kan background beda ya lihat saya ganteng lihat saya gimana akhirnya dia kekincut jadi harus sering-sering bilang ganteng iya emang dia ganteng kalau enggak juga saya gak mau jadi ya ya udah lanjut aja gitu kan lanjut bahkan orang tuanya sudah wanti-wanti gitu kamu yakin nih sama si Tegu gitu saya mikir emang kenapa gak yakin gitu ya mungkin memang balik ke karakter ya kan orang tua kan pasti ngelihat jangan sampai ini anak kan nanti married kenapa-napa dan orang tua udah bisa ngelihat dari jauh ini karakternya seperti apa jadi mama udah kasih wanti-wanti cuman ya udah terlanjur cinta jadi dulu karakter saya memang gak baik ya karakternya kurang baik dulu ya temperamen dan lain sebagainya tidak bisa mengendalikan emosi dan sebagainya sehingga dia datang dari keluarga yang anteng gitu saya datang dari keluarga yang kalau ngomong itu kenceng gitu nah itu culture shock banget buat dia saya ngomong kenceng saya marah saya pikir itu hal yang biasa tapi buat dia dia stress buat saya kenapa harus ngorak-marah kan bisa ngomong baik-baik ya kan kita udah sama-sama dewasa nada ya nada ya betul ya nada jadi salah persepsi betul sama intimidate nya itu intimidate tajam sekali nada konten mau ngaku dulu coba gimana nada konten kata-katanya tajam sombong dan sebagainya sebagainya nah akhirnya ikut dalam kelas pemuridan ikut dalam kelas pemuridan karena saya baca satu buku itu buku bagus banget merasakan naiman dokter ibu dokter magdalene jadi ketika saya baca buku itu dalam satu malam saya lihat ini buku bagus banget ini orang hebat sekali punya iman yang benar-benar besar sekali saya lihat wah luar biasa ya saya mau ngomong ketemu sama ibu ini saya kirim email dia bilang ngapain kirim email gak bakal dibalas lah saya bilang ya kita siapa waktu itu saya bilang kita siapa sedangkan ini kan penulis buku pasti sibuk dan sebagainya ternyata dibalas ternyata dibalas nah kita singkatnya kami masuk ke dalam mereka ada kelas pemuridan kami masuk ke dalam kelas pemuridan nah disitulah jawaban Tuhan jadi tujuh tahun jadi sebenarnya proses perubahan karakter itu juga tidak instan itu memang butuh waktu butuh effort butuh pengorbanan butuh kalau menurut saya ini ada empat faktor yang diperlukan yang pertama Tuhan yang menolong mentor pasangan dan akhirnya diri sendiri tapi di antara empat ini saya pikir yang paling besar paranya adalah Tuhan karena Tuhan yang menumbuhkan keinginan dalam hati untuk berubah Tuhan yang bisa merancangkan ujian peristiwa sehingga akhirnya kita bisa belajar dari peristiwa itu karena banyak orang kan tidak bisa belajar dari pengalaman orang lain dia harus belajar dari pengalaman dia sendiri nah Tuhan ini akhirnya merancangkan men-set up segala macam mentor itu untuk memberikan mengubah mindset memberikan mindset jadi mindsetnya seperti ini seperti ini pasangan mensupport mensupport perubahan yang terjadi dan diri sendiri juga harus ada keinginan kalau tidak ada tidak mungkin bisa jadi berjalan dengan waktu step by step benteng-benteng pemikiran yang dulunya salah dulunya begini dulunya begitu itu akhirnya pelan-pelan dihancurkan sama Tuhan benteng-benteng pemikiran itu dihancurkan diganti dengan pola pikir kerajaan sorga itu adalah tujuan daripada pemudidan yang kami ikut digantikan dengan pola pikir kerajaan sorga sehingga akhirnya saya bisa berpikir dengan pola pikir kerajaan sorga makanya tadi ya soal ujian yang kejadian mobil ini saya mencoba melihat dari kacamata Tuhan apa sih yang Tuhan izinkan apa yang Tuhan mau kami untuk belajar di sini pengalaman apa yang dapat kami bagikan dan pelajaran apa dan berkat apa yang bisa kami bagikan kepada orang-orang oke jadi memang diperbaharui ya secara hati secara pikiran karena memang harus dirubahnya dari hati dulu jadi karena menerima Tuhan mau belajar terus mencari hal-hal yang bukan duniawi tapi hal-hal yang rohani jadi keinginan-keinginan dagingnya terkalahkan untuk keinginan-keinginan dalam roh ya betul seperti yang difirmankan kan di firman Tuhan benih firman ditaburkan tapi ada beberapa hal yang menjepit hingga firman itu tidak bisa hidup jadi saya juga berpikir bahwa kita harus secara dengan sadar menumbuhkan benih ilahi itu bagaimana caranya baca firman dengan kotbah kita tidak serupa dengan dunia tidak mendengar yang macam-macam tidak melihat yang macam-macam dengan sadar kita memilih untuk itu menyangkali daging dan hidup dengan roh karena roh yang memberi hidup bukan daging yang memberi hidup Pak ini pertanyaan yang menurut saya Bapak reaksinya jadi waktu waktu pertama saya langsung telpon anak saya bilang Inji mami habis kecelakaan lalu dia sih tetap tenang karena kan dia denger saya masih bisa telpon berarti artinya saya masih baik tapi papi mami gak apa-apa kan langsung dia bilang gitu ya puji Tuhan gak apa-apa Inji tolong doain cuman yang mobilnya rusak saya bilang mobilnya hancur nanti mami foto saya bilang gitu yaudah oke akhirnya kita wa-wa-an aja terus gimana dong mami yang dia tanya maksudnya itu nanti diganti gak dia langsung pasirkan spontan itu langsung diganti gak nanti kita akan urus ya kamu tenang aja kamu doain mami papi jadi saya melihat saya bersyukur banget jadi Inji ini juga memang udah bertumbuh gitu di dalam pengenalan akan Tuhan karena saya dari bayi kan sejak dimuridkan saya lebih ngerti prioritas gitu jadi bahkan dari hamil sampai dia dari umur satu tahun dalam golden period sampai umur lima tahun itu saya apa ya merencanakan mempersiapkan bagaimana mendidik dia di dalam kebenaran firman jadi itu saya melihat kualitas yang saya sangat bersyukur ada sama Inji sehingga dia gak panik dia gak kecewa dia gak apa cuma saya tanya gimana perasaan kamu waktu pulang waktu pulang saya peluk dia kami menangis bersama saya bilang saya mami masih bersyukur masih bisa cium kamu wow aduh masih bisa sama kamu saya bilang mami gak tau kalau sampai ini gimana itu-itu aja yang penting dan dia juga ikut menangis gitu dan dia sih gak nanya apa-apa cuman diem saja cuman saya tanya gimana kamu sedih gak maksudnya secara mobil ya sedih sih mami gitu tapi itu aja dia bilang tapi after that masih normal dia sekolah biasa dia belajar biasa enggak yang seakan-akan dia sepiti atau apa enggak karena balik lagi memang kita kami sebagai orang tua ya kan kita harus mengimpartasikan itu tadi yang saya bilang ada heaven on earth ketika kita bisa mengimpartasikan yang benar posisi yang sesuai dengan firman Tuhan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan anak juga pasti akan tertular wow jadi saya sangat bersyukur akan itu sehingga ya finally kami melihat ya semua akan ada kebaikan Tuhan wow Tuhan itu kan Tuhan yang sempurna amin dia karakternya sudah sempurna dia sudah memberikan kita kesempurnaan ketika di dalam kondisi mobil demikian kita masih sempurna secara fisik tidak ada apa-apa tidak ada tulang patah tidak ada darah-dara gak ada luka serius gak ada cacat karena banyak orang juga bilang waduh itu potensinya cacat karena kan posisi begitu kan saya bilang aduh saya tenggat banget itu masih dalam kondisi sepertinya jadi saya percaya ini kan story-nya belum ending kalau di awal aja Tuhan sudah kasih kesempurnaan saya percaya nanti ending-nya juga akan sempurna karena Tuhan kita Tuhan yang sempurna kalau yang saya belajar ya kalau yang saya belajar Tuhan sudah meluputkan dari maut kan itu kan nyawa ya jadi orang punya uang berapapun kan gak bisa beli nyawa gitu jadi kalau Tuhan sudah menolong dalam hal yang sangat penting seperti itu ya untuk masalah-masalah penghidupan sehari-hari juga masih ya Tuhan tidak tolong saya pikir sih seperti itu tapi juga akhirnya saya juga berserah menyerahkan kepada Tuhan saya tahu Tuhan lebih melihat ke depan kan tadi balik lagi ke Mas Nur 23 kan kita ini domba Tuhan itu gembala domba itu kan tidak bisa melihat jauh ya yang bisa melihat jauh itu adalah gembala ya kita hanya manut aja gitu sama gembala oke Tuhan saya taat aja apapun yang terjadi saya percaya kalau Tuhan perlu bekerja dan yang penting respon saya itu benar respon saya tepat gitu saya berserah saja kepada Tuhan Tuhan yang akan atur nanti bagaimana saya hanya ikut aja gitu loh apa maunya Tuhan dalam kehidupan saya kita tetap lakukan bagian kita dengan baik saya percaya juga Tuhan akan lakukan bagian amin nah kebetulan hari ini bisa ketemu dengan Ibu Nelly dari GMCC ya semoga jadi berkat juga buat jemaat-jemaat GMCC dan yang lain yang mendengarkan terima kasih oke Pak terakhir nih buat Pak Teguh boleh gak kasih pesan gitu ya buat para pendengar kita gitu ya dari sisi suami gitu ya dari kejadian ini gitu ya kira-kira maksudnya mungkin ada yang para suami yang di luar sana gitu ya sedang gunda-gulana mungkin lagi berpikiran macam-macam atau mungkin hal yang sulit lagi dihadapi gitu kira-kira Bapak Pak Teguh sebagai suami terus yang kemarin sudah menghadapi kecelakaan yang sebetulnya udah kepepet gitu ya halnya itu kepepet banget gitu pesan yang bisa disampaikan untuk para pendengar podcast khususnya bagi para suami kira-kira boleh disampaikan oke jadi pesannya sebenarnya firman Tuhan sih yang kami hidupi ya jadi pertama takut akan Tuhan karena suami itu adalah kepala rumah tangga suami itu adalah iman imam dalam rumah tangga jadi suami itu menentukan arah rumah tangga itu kemana kan juga dikatakan dalam firman Tuhan bahwa suami mengasih istri sebagai kaum yang lebih lemah jadi suami tidak bisa mengubah istri gak bisa suami tidak bisa mengubah anak karakter anak tidak bisa dirubah oleh suami karakter istri tidak bisa dirubah oleh suami yang suami bisa ubah adalah karakter diri dia sendiri jadi ketika suami berubah maka rumah tangga juga pasti akan berubah mungkin suami mengatakan kenapa istri saya gak nurut kenapa anak saya gak nurut sebagainya mungkin bisa mulai dengan instrospesi diri apakah kita sudah memberikan contoh dan peradaan yang baik apakah kita sudah takut akan Tuhan kalau belum ya kan belum terlambat untuk kita melakukannya kalau misalnya dalam hal yang lain kejepit pekerjaan atau masalah-masalah lain yang membuat kita itu seperti mentok tidak tahu arah dan lain sebagainya percayalah bahwa pasti Tuhan sudah menyediakan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya jadi dalam pekerjaan juga beberapa kali saya rasa seperti mentok saya rasa rasa ya seperti mentok tapi ternyata gak mentok Tuhan bisa pertemukan dengan orang-orang yang tepat sehingga akhirnya benar jalan keluar itu Tuhan sediakan buat kami jadi ya itu sih takut akan Tuhan yang paling penting terima kasih saya sekarang mau minta dari Ibu Santi dimana kalau tadi kan suaminya udah ngaku dulu tuh arogan sombong dan sebagainya bagaimana sih menghadapi dan pesannya tuh buat para istri yang sedang menonton sedang melihat podcast ini bagi mereka tuh pesannya apa untuk meresponi mungkin suaminya yang gigih yang kayaknya ngomong juga keras diteken kayaknya sebagai istri gitu ya nah saya mau Ibu menyampaikan sesuatu untuk para istri di rumah yang bisa menjadi berkat sehingga ada perubahan dalam keluarga silahkan jadi seperti kembali lagi kepada firman kita tahu bahwa hanya firman yang menopang kita semua dan sebenarnya SOP daripada kita sebagai suami dan istri itu semua sebenarnya udah ada di dalam firman cuman tinggal kita mau apa enggak melakukannya nah sedangkan menurut firman yang pertama istri adalah sebagai penolong nah sebagai penolong harusnya kan artinya lebih kuat daripada yang ditolong jadi saya melihat oke sebagai penolong saya harus kuat dan firman Tuhan bilang sebagai istri 1 Petrus 3 ya ayat 1 ayat saya istri tunduklah kepada suamimu bahkan tanpa perkataan suamimu akan dimenangkan oleh kelakuanmu jadi saya melihat oke tanpa perkataan jadi pada waktu menghadapi yang sedemikian saya hanya berdiam diri jadi saya hanya berdiam diri jadi saya nggak balas semua kata-kata tajamnya dan saya juga nggak meresponi dia juga dengan emosi tetapi ketika itu saya diajarkan ya dari pemuridan itu bagaimana meresponi dengan saya berdoa saya berdoa kemudian saya alirkan juga firman Tuhan yang sudah kita terus baca dan kuning saya alirkan kepada teguh gitu walaupun mungkin dia tidak merasakannya tapi saya percaya ada yang namanya frekuensi frekuensi roh satu roh yes jadi dari situlah saya memperkatakan apa yang menjadi kebenaran firman janji Tuhan bahwa teguh akan menjadi suami yang mengasih istri suami yang menjadi kepala menjadi imam dan yang yang di firman Tuhan lah ya semua itu jadi sebagai istri yang pertama itu tadi kita sebagai penolong kemudian yang kedua tentunya harus mensupport nah mensupport caranya adalah ya dengan itu tanpa kita banyak kata-kata tapi berikanlah teladan berikanlah contoh dengan begitu akhirnya suami juga akan melihat oke istri saya kok berubah ya walaupun saya tidak menurut dia berubah dan akhirnya dia juga bisa melihat oke saya juga harus berubah nah dari sini akhirnya kan kita sama-sama jadi bukan lagi saling menyalahkan bukan lagi saling eh gue udah melakukan ini loh lo kok belum melakukan itu atau lo harusnya mengasih gue dulu atau misalnya si suami lo harus tumbuh dulu sama gue nah ini kan akan terus berputar kalau gak di cut di cutnya bagaimana ya kita sama-sama ayo saya mau tumbuh kepada suami suami mengasih istri jadi ini peran yang harus kita lakukan bersama dan harus kerjasama jadi gak bisa cuma salah satu pihak nah disinilah makanya kenapa diperlukan komunitas yang tadi ibu sampaikan dan diperlukan mentor jadi pesan saya kepada para istri berdoa lah banyak berdoa banyak mencari wajah Tuhan dan dalam hari-hari terus memuasai diri jadi karena kita kadang-kadang secara mulut secara sikap nah itu kan seringkali bocor disana nah jadi dari situ banyaklah berdiam diri kalau bisa kalau perlu puasa ngomong dan kemudian banyak berdoa sehingga kita percaya Tuhan latihan mencoba amin suami kita terima kasih terima kasih buat Pak Tegung buat Ibu Sati kami atau saya juga diberkati ya dari kesaksiannya padahal kisahnya itu dari kecelakaan jadi nyambung dan ternyata memang ada respon yang dimana justru menurut saya ujian dari kecelakaan itu yang akhirnya sedang mengecek juga ya keberadaan hubungan suami istri dari Pak Tegung dengan Ibu dan terus melihat bagaimana respon juga anak jadi satu keluarga ini bahwa ternyata wow sudah sampai disini perubahannya dan saya percaya bahwa itulah yang dirasakan oleh Pak Tegung dengan Ibu dan Angie ya bahwa ternyata Tuhan menyertai Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga dan ini adalah memang proses yang sudah diterima dan sampai dengan hari ini ada perubahan di dalam Tuhan bukan perubahan karena diri sendiri karena keemosian dan keegoisan kita ya luar biasa dan itulah podcast kita hari ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Tegung terima kasih buat Ibu Santi kehadirannya dan sharingnya hari ini oke demikian para pemirsa podcast GMCC dan semoga memberkati dan semoga menjadi berkat juga podcast kita hari ini dimana kecelakaan itu justru menjadi nilai yang luar biasa dan ucapan syukur dari Pak Tegung dan Ibu Santi oke Tuhan Yesus memberkati dadah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih